Hai teman-teman kreatif, selamat datang di channel Kreatif Karma Karya dengan aku Farah Kali ini aku akan kasih lihat bagaimana aku bikin cetakan kue kering sendiri Untuk digunakan sebagai cetakan klee aksesoris Dan caranya gampang, yuk kita lihat aja tutorialnya Jadi, aku suka nemuin beberapa kendala Kalau mau beli cookie cutter atau cetakan kue kering atau cetakan klee Untuk klee aksesoris Dari ukuran, bentuk, dan harga Mau online atau enggak, bagi aku sama aja susahnya Jadi, akhirnya aku pakai barang-barang yang memiliki bentuk kurang lebih seperti yang aku mau Misalkan, botol bekas Kayak gini Jadi, dipotong botolnya Bahkan, aku hunting mainan anak-anak Seperti ini Mainan anak-anak yang ada bentuknya Ini biasanya buat Play-Doh Tapi, enggak semua bentuk ini Kayak huruf A ini yang aku pakai Jadi, aku ambil segitiganya aja Atau ambil lekuknya aja Dan ada juga tempat makanan yang bentuknya unik Jadi, bisa aku pakai untuk cetakan Nah, aku akan kasih lihat Cara aku bikin cookie cutter dari aluminium cookie cutter yang aku kurang suka bentuknya Atau bisa pakai aluminium dari bekas loyang kue Jadi, aku buka cookie cutternya dan aku bentuk kembali Dan satu lagi aku bikin cookie cutter dari botol bekas Ini dia caranya Jadi, cookie cutter yang aku enggak suka bentuknya kayak gini Terus, dia panjang Aku enggak tahu gunanya juga untuk apa Kalau yang panjang kayak gini Jadi, akan aku gunting Di bagian yang ada pertemuan Si Ada apa Kayak Kayak di Sambungannya Nanti, kalau udah dibuka Ini bukanya hati-hati ya Takutnya ada yang tajam Dia kan meliuk-liuk gini nih Akan aku ratain pakai palu Jadi, kita lukang dulu ya Oke, kayak gini Jangan sampai ada yang kelipet Pelan-pelan aja Sambil dirurus-lurusin Nah, habis ini kita akan ratain Tapi tutup palunya pakai anduk atau kain bekas Kayak gini Pelan-pelan aja Pokoknya nanti biar dia lurus Terus, bersihin juga Bekas-bekas Sekali ada residu bekas kuenya Aku juga enggak tahu ini bekas apaan Mungkin Ada bekas jamur atau kotor lah Pokoknya dibersihin Jadi, kalau udah dibuka Dibersihinnya kan lebih gampang ya Terus, aku ukur Kurang lebih 2 cm Terus, aku tandain Nanti kita potong Pakai gunting aja Kalau yang kuat pakai cutter Pakai cutter Tapi aku enggak kuat ternyata Jadi, aku pakai gunting Kalau udah digunting Terus, aku amplas Kanan-kiri sama bagian bawah Kasih air sedikit di amplasnya Supaya, enggak tahu ya supaya apa ya Tapi, aku melihat banyak yang kayak gitu Jadi, aku ikutin aja Dan, sebenarnya lebih cepat Alus sih Mungkin supaya enggak terlalu banyak debunya Yang menghalangi ya Kalau udah selesai Aku pakai Ganti pakai amplas yang lebih halus Terus, enggak usah banyak-banyak amplasnya Nanti dia malah tajam Kalau kanan-kirinya terlalu dalam Ngamplasnya Nanti dia malah jadi kayak pisau Pokoknya, mungkin nanti jadi tajam ya Jadi, pelan-pelan Dikit-dikit aja Pokoknya, asal dia enggak Tajam lagi Terus, dilap Bersihin Dari bekas airnya tuh Jadi, abu-abu gitu deh Kalau udah, kamu boleh ukur Bentuk segitiga Bentuk Bentuk yang kamu mau bikin Kayak, aku mau bikin segitiga Jadi, aku kira-kira aja Bikin sisinya berapa senti Terus, alasnya berapa senti Terus, aku bentuk pakai tang Di setiap Garis-garis yang aku bikin Garis ukuran yang aku bikin tadi Kalau misalnya udah dibengkokin Seperti Bentuk yang aku mau Bagian yang ujungnya Sisanya Aku jadiin satu Ngadap keluar semua sisa Aluminiumnya Terus, buang sisa yang panjangnya Supaya yang sisa pendeknya Bisa dilipat dua Sebagai kunci Dari bentuk Cookie cutter Yang kita udah buat Biasa, aku Aku lipat dua kali Supaya kencangan Lipatnya Nggak usah gede-gede Dia setengah Setengah senti Atau Berapa milih aja Kalau udah dikunci Terus dirapihin bentuknya Seperti Bentuk yang kita mau Oke, jadinya kayak gini Sekarang kita coba ya Bisa Tinggal dirapihin sedikit Jadi Sekarang satu lagi Kalau mau bentuknya yang Agak ribet Ada lekuk-lekukannya Seperti bentuk hati ini Jadi digambar dulu Bentuk yang kamu mau Di atas kertas Terus Mulai ditekuk-tekuk Ini aku bagi dua Mulai ditekuk-tekuk Nanti Sesuai gambarnya Bisa pakai tang Atau bisa pakai alat bantu Kayak aku Ini pakai pipa Asal dia bisa ngebentuk Dengan baik Terus Kalau udah Dijadikan satu lagi Ujungnya Lalu lipat Sebagai kuncian Lipat dua kali Kalau udah Rapihin lagi bentuknya Seperti bentuk yang Kita mau Biar lebih sempurna Kan tadi udah ketekuk-tekuk Di tangan ya Dan hasilnya Seperti ini Tara Lumayan kan Not bad lah Untuk bikin sendiri ya Sekarang Aku akan bikin Dari botol bekas Jadi Seperti biasa aja Botolnya dibagi dua Ini bentuknya Kayak oval gitu Ini botol bekas Pencuci muka Gunting biasa Atau lubangin dulu Pakai cutter Dibelah Nah di bekas belahannya itu Biasanya kan gak rata ya Aku akan amplas lagi Dengan air Di amplas yang Kalau yang ini Kalau yang ini langsung aja Aku pakai amplas yang Alusan Karena dia lebih lunak Bahannya Oke Sampai halus Kanan kirinya juga Bagian dalamnya juga Jangan lupa Di amplas juga Oke Kalau udah selesai Terus dibersihin Jadi deh Gampang kan Itu dia Cara bikin cetakan Kue kering Untuk cetak klee Menurut aku Kalau kepepet Gak dapet bentuk Yang kita mau Ya bikin sendiri Kayak gini Lumayan lah ya Tapi kalau kamu Mau pakai Untuk jualan Baiknya beli aja Karena yang ini Suka berubah bentuknya Well Semoga video ini Membantu Dan menginspirasi kamu Terima kasih banyak Atas waktu Dan perhatiannya Sampai ketemu Di video minggu depan Dadah Sampai ketemu